Pemirsa Mahkamah Konstitusi, kami semalam membacakan putusan terkait gugatan hasil Pilpres yang diajukan pihak Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak, eksepsi termohon dan pihak terkait TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, dan TPS 66. MK dalam putusannya menolak seluruh dalil dan petitum yang dimohonkan Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terkait perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019. Putusan diambil secara bulat oleh 9 Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sidang putusan Sengketa Pilpres 2019 dimulai pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 21 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat atau hampir 9 jam.